Assalamualaikum Sema Generation Kembali lagi bersama saya Rishad Di channel kesayangan kita Fabulous Generation Video ini dibuat tanggal 30 Juni 2020 Yang artinya pada saat ini Sudah banyak sekali jalur pendaftaran Baik untuk SD, SMP, SMA maupun SMK yang sudah selesai Jadi bagi yang sudah diterima Dan sudah melakukan lapor diri Selamat Anda telah berhasil mendapatkan sekolah Tujuan Anda sekalian Jangan lupa komen di kolom komentar bawah ini Adik-adik sekalian diterima di mana Untuk kemudian kalau adik berkenan Mungkin kami akan menghubungi adik-adik sekalian Untuk kita cari tahu bagaimana prosesnya Dan bagaimana perasaannya Nah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu Serta adik-adik sekalian yang masih belum beruntung Jangan berkecil hati Karena besok tanggal 1 Juli Akan dibuka lagi jalur-jalur yang spesial Bagi untuk yang mau masuk SD Ada jalur zonasi provinsi dan luar DKI Jakarta Tanggal 1-3 Juli Bagi yang mau masuk SMP, SMA, dan SMK Ini adalah salah satu jalur yang ditunggu Yaitu jalur prestasi akademik Untuk yang ingin masuk SD melalui jalur zonasi provinsi Atau luar DKI Jakarta Maka catat jadwalnya adalah mulai 1 Juli 2020 Yaitu besok Sejak pukul 8 WIB hingga 24 WIB di tanggal 2 Juli Lalu akan dibuka lagi pada tanggal 3 Juli Yaitu jam 00.01 WIB hingga jam 15 WIB Jadi adik-adik sekalian yang mau masuk SD Bapak ibu sekalian silahkan dicatat tanggalnya Karena salah satu faktor seleksi adalah Waktu pendaftaran Jadi semakin cepat bapak ibu dan adik-adik mendaftar Akan semakin mendapatkan keunggulan Lalu setelah itu Untuk yang mau masuk SMP dan SMA Jalur prestasi akademik Jalur prestasi akademik Jadwalnya itu adalah dimulai tanggal 1 Juli Yaitu besok juga Dimulai pada pukul 8 pagi Hingga pukul 16.00 WIB di tanggal 2 Juli 2020 Dan akan dibuka kembali di tanggal 3 Juli 2020 Pukul 8 WIB hingga 15 WIB Yang ini akan berlaku untuk SD, SMP, SMA, dan SMK Pada dasarnya seleksinya adalah dilakukan saat itu juga Atau real time Yaitu seleksinya dilakukan tanggal 1 sampai dengan 2 Juli Dan kembali dilanjutkan pada tanggal 3 Juli hingga pukul 15 WIB Jadi adik-adik sekalian dan bapak ibu Yang ingin mendaftarkan anaknya untuk SD, SMP, SMA Melalui jalur zonasi luar provinsi untuk yang SD Dan juga jalur prestasi akademik untuk SMP, SMA, SMK Sangat disarankan untuk bapak ibu dan adik-adik sekalian Untuk terus memantau website PPDB DKI Apabila sudah dinyatakan tidak dapat masuk ke sekolah tujuan awal Selama jalur pendaftaran masih dibuka Yaitu sebelum 3 Juli 2020 Adik-adik sekalian dapat mendaftar lagi ke sekolah yang lainnya Dengan harapan dapat diterima di sekolah berikutnya tersebut Jadi ingat Selama masa periode 1 Juli sampai 3 Juli 2020 Usahakan luangkan waktu sebanyak-banyaknya Pantau terus hasil seleksinya secara real-time Ketika dinyatakan tidak lulus Segera lakukan pendaftaran kembali Selama sebelum jalur tersebut ditutup di tanggal 3 Juli Pukul 15 WIB Yuk sekarang kita masuk ke faktor seleksinya Kita fokus yang di SMP dan SMA dan SMK ya Untuk jalur prestasi akademik Tentunya yang menjadi seleksi adalah nilai akademiknya sendiri Tepatnya ada 4 kriteria seleksi ketika jumlah pendaftar Melebihi dari kuota kursi yang disediakan Yang pertama tentunya adalah hasil prestasi akademik itu sendiri Yaitu perkalian antara nilai rapot anak-anak Anda Dengan nilai akreditasi sekolah asal anak-anak Anda Nilai rapot apa yang digunakan ini berbeda Untuk yang mau masuk ke SMP Maka nilai rapot yang digunakan adalah Kelas 4 SD, 5 SD, dan 6 SD semester 1 Khususnya untuk melata pelajaran Bahasa Indonesia Matematika, IPA, dan PKM Untuk yang mau masuk ke SMA dan SMK Yang digunakan adalah nilai rapot kelas 7 8, 9 SMP semester 1 Khususnya untuk melata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS Nah lalu kalau hanya nilai rapot saja, apakah tidak rancu? Karena standar tiap sekolah, bahkan tiap kelas bisa berbeda-beda Betul, oleh karena itu ada perkalian dengan nilai akreditasi sekolah Nah bagaimana nilai akreditasi sekolah asal ini didapatkan? Adik-adik atau bapak ibu sekalian bisa masuk ke link yang ada di bawah ini Yaitu bansm.kendikbud.go.id Garis miring akreditasi Di sana kalau adik-adik sudah mengetahui NPSN asal sekolahnya tinggal dimasukkan Kalau belum tinggal masukkan provinsi, kabupaten, atau kota Dan jenjang sekolahnya Lalu klik cari sekolah Dari sana tinggal pencet NPSN sekolah asal adik-adik sekalian Dan scroll ke bawah, di situ akan terlihat nilai akhir Itulah yang digunakan dalam perkalian antara rapot dan juga nilai akreditasi sekolah Jadi seleksi pertama adalah hasil perkalian antara nilai rata rapot adik-adik sekalian Dengan nilai akhir akreditasi sekolah asal adik-adik sekalian Seharusnya insya Allah perkalian ini sudah cukup untuk memisahkan Yang bisa masuk ke sekolah dan yang belum beruntung untuk masuk ke sekolah tujuan tersebut Namun apabila ternyata setelah dilakukan seleksi tersebut Masih ada beberapa siswa yang belum mendapatkan sekolah Dan masih ada sisa kuota Dan ternyata nilai rapotnya sama Maka akan menggunakan kriteria berikutnya Yaitu yang menjadi Banyak perbincangan saat ini adalah berdasarkan usia Dari yang tertua hingga yang termuda Apabila setelah yang kedua pun masih ada sisa Dan masih ada peserta yang nilainya sama Usianya sama Maka akan menggunakan yang ketiga Yaitu urutan pilihan sekolah Dan apabila masih ada lagi Yang terakhir adalah waktu pendaftaran Oleh karena itu adik-adik sekalian Usahakan Yang pertama Daftar sepagi mungkin Karena itu adalah salah satu kriteria seleksi Yang kedua Pastikan urutan sekolah yang adik-adik inginkan Adalah yang paling pertama adik masukkan Di pilihan pertama Kembali lagi Ketika adik tidak diterima Selama jalur pendaftaran masih dibuka Adik dan bapak ibu sekalian Bisa mendaftar ketiga sekolah lainnya Tapi itu dengan menggunakan sisa kuota yang ada di sekolah tersebut Jadi pastikan Sekolah yang sangat diinginkan Dipakai sebagai pilihan nomor satu Jadi itu adalah kriteria seleksinya adik-adik sekalian Sekarang kita masuk ke kuotanya yuk Kuota untuk jenjang SD Jalur zonasi berbasis provinsi Adalah 10% Jadi 10% dari kuota sekolah Akan terbuka untuk tanggal 1 sampai dengan 3 Juli ini Lalu untuk SMP Untuk jalur prestasi akademik Yang ada di DKI Jakarta Itu memiliki kuota 20% Lalu untuk yang luar DKI Jakarta Memiliki kuota 5% Selanjutnya untuk jenjang SMA Jalur prestasi akademik Itu memiliki kuota 20% Dan untuk jalur prestasi akademik luar DKI Jakarta Memiliki kuota 5% Yang terakhir untuk jenjang SMK Untuk jalur prestasi akademik Memiliki kuota 50% Dan untuk jalur prestasi akademik luar DKI Jakarta Memiliki kuota 5% Adik-adik sekalian ini adalah kesempatan yang luar biasa besar Jadi usahakan bisa seoptimal mungkin Apabila ternyata setelah melalui 1 sampai 3 Juli ini Adik-adik Bapak Ibu masih belum beruntung mendapatkan sekolah yang ingin dituju Maka masih ada satu lagi tahapan Yaitu tahap akhir Yang bisa diikuti tanggal 7 sampai 8 Juli mendatang Kembali lagi untuk tahap akhir Itu akan menggunakan kuota-kuota yang tersisa dari semua jalur yang telah digunakan Jadi kemungkinannya akan lebih kecil lagi Karena kuota semakin sedikit Dan bisa jadi perserta yang mau mendaftar masih banyak Sehingga optimalkan Manfaatkan seolah tinggi mungkin Waktu di antara tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020 ini Pantau terus Daftar sepagi mungkin Apabila ada yang belum menyelesaikan aktivasi PIN atau aktivasi token Silahkan segera dilakukan Karena tadi salah satu kriteria seleksi adalah waktu pendaftaran Kami di Refublish Generation sangat mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian Kepada seluruh adik-adik sekalian Untuk mendapatkan sekolah yang dituju Mudah-mudahan semua informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa yang sudah diterima Segera lakukan lapor diri Karena kalau tidak adik akan terpaksa mengikuti lagi di tahap akhir Di mana tadi kemungkinannya akan lebih kecil Karena sisa kuota terbatas Mudah-mudahan adik-adik semua diberikan kemudahan Bagi yang sudah diterima Yuk komen di bawah Dan kalau bagi yang berkenan untuk sharing Kita akan coba ajak kolek bareng Untuk cari tahu bagaimana sih proses Dan kesan-pesannya untuk PPDB tahun berikutnya Terima kasih dari kami Sekian saja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!